Hai Oke permisa sedikit ini review ya membuat rekan-rekan ke semuanya yang selalu mampir di channel warung semerindah jadi disini untuk mengatasi power atau untuk mengatasi kit driver untuk tegangan tinggi jadi untuk driver ini tegangannya terbatas sampai 80 ya sampai 80 volt saja jadi misalnya kalau untuk tegangan 35 bagus tapi kalau untuk tegang untuk CT 45 itu anu ya enggak kuat dan saya sudah berapa kali jebol terus ini ada berapa TR yang sudah sudah banyak banget dan ini mungkin kita perbagi sudah ada lima kali kita cari terus apa-apa yang nyebabnya yaitu adalah setelah kita baca-baca ya dan karena ini tegangannya 80 volt maka konsumsi yang kita gunakan dari trapo 20 ampere tersebut keluarannya yaitu untuk VCC nya yaitu 105 volt jadi tidak tahan ya kalau ini hanya serat hanya terbatas sampai 80 volt paling tinggi jadi tentunya driver tersebut tidak kuat teman-teman ya dan apa yang harus kita lakukan untuk ngatasi masalah tersebut yaitu yang kita lakukan kita akan modip kita modip atau kita tambahkan pendingin seperti ini ya tapi bukan kalau kita tambahkan pendingin ini enggak ngaruh ya jadi bukan dari sini bermasalahnya kalau ini hanya untuk pengaman-pengaman saja sih misalnya nanti ada offernya tegangan ya mudah-mudahan semuanya aman ya sudah kita tambahkan pendingin ini supaya aman dan yang harus kita ketahui yaitu kita akan turunkan tegangan konsumsi ini ya kita kita hambat kembali menggunakan resistor yang ukuran tinggi dan aslinya resistornya ini menggunakan resistor apa ya nih saya nggak begitu jelas ya melihatnya ini kayaknya sih satu 1 6k ya 1 6k kayaknya 1 6k jadi kita ganti itu 18k ini yang kita gunakan 18k dan yang di sini ini aslinya aslinya R ini R warna hijau ini yang ukurannya kita baca dulu ya yang ukurannya aslinya 1 6k ya 1 6k kita ganti dengan R 18 semuanya 18 ya ini 18 18 ini juga 18 18 yang kita gunakan yaitu driver SOCL 606 ini ya 606 yang kita gunakan jadi itu aja dan ini untuk berlaku untuk jenis driver yang lain ya apabila disini tertera tegangan 80 volt atau 70 volt yaitu kita bisa hambat tegangan tersebut jadi bisa kita gunakan power yang atau suplai dari trapo yang gede seperti itu ya yang buatnya tinggi atau tegangannya tinggi mungkin sampai disini dulu videonya hanya sedikit info saja buat terkadang semuanya yang apabila banyak teman-teman yang menggemari audio khususnya di bidang audio jadi kita hanya sharing-sharing saja buat teman-teman yang lagi pemula yang lagi belajar-belajar ya seperti saya ini lagi belajar jadi kita baru-baru menemukan kasus-kasus yang kita kita alami mungkin sampai disini dulu terima kasih yang sudah menyaksikan pokoknya selamat menonton video saya berikutnya terima kasih aduh 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 aduh